Halo Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab induksi elektromagnetik Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung nilai tegangan sekunder dan arus sekunder pada transformator Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada sebuah transformator dihubungkan dengan PLN pada tegangan 100V Yang mana dari kondisi awal ini menyebabkan kuat arus pada kumparan primer nilainya 10A Jika perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 1 banding 25 Pertanyaannya tegangan pada kumparan sekunder dan kuat arus pada kumparan sekunder itu nilainya berapa Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada sebuah transformator Yang mana diketahui di soal bahwa transformator ini dihubungkan dengan PLN Sehingga tegangan yang terhubung dengan PLN ini adalah tegangan primer Jadi VP sama dengan 100V Diketahui lagi perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder 1 banding 25 Jadi NP banding NS sama dengan 1 banding 25 Nah yang ditanya adalah nilai tegangan sekunder VS dan arus primernya IS itu berapa Disini ada keterangan tambahan nilai arus primer itu 10A Oke bagaimana cara mengerjakannya disini yang kita kerjakan dulu untuk menghitung tegangan ya Karena yang diketahui adalah perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder Maka disini Sobat 100 gunakan hubungan antara tegangan dan lilitan Yang mana untuk transformator formula yang kita pakai adalah VS per VP sama dengan NS banding NP Karena kita ingin menghitung tegangan sekunder berarti VS sama dengan NS per NP kalikan VP Nah yang diketahui kan NP per NS ya Kalau formulanya adalah NS per NP maka ini angkanya dibalik Jika NP per NS sama dengan 1 banding 25 berarti NS per NP itu sama dengan 25 ya Nah VP nya 100V Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya VS sama dengan 25 per 1 kalikan 100 25 kalikan 100 maka kita peroleh tegangan sekundernya adalah 2500V Sampai sini Sobat 100 paham ya ini nilai tegangan sekunder Nah yang kedua untuk menghitung arus kumparan sekunder Maka disini Sobat 100 gunakan hubungan antara arus dan lilitan Kalau di tegangan tadi berbanding lurus ya Di atas tanda per VS di ruas kiri maka di ruas kanannya NS di atas tanda per Kalau di bawah tanda per di ruas kiri adalah VP maka di ruas kanannya NP Nah untuk arus dan lilitan ini berbanding terbalik Yang mana untuk transformator formulanya adalah VS banding IP sama dengan NP banding NS Kalau kita ingin menghitung arus sekunder Maka yang arus primernya ini pindah ruas jadi perkalian Sehingga ini kita tulis ulang IS sama dengan NP per NS sekalikan dengan IP Nah NP banding NS tadi 1 banding 25 ya Arus primernya 10 ampere Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Arus sekunder sama dengan 1 banding 25 kalikan dengan 10 Nah ini kita hitung sama-sama ya Sobat 100 10 dibagi 25 Ini kita nyatakan dalam pecahan yang lebih sederhana Nah masing-masing kita bagi dengan angka 5 Angka 10 dibagi 5 2 Angka 25 dibagi 5 5 ya Jadi 2 per 5 IS sama dengan 2 per 5 ampere Atau dalam bentuk desimal IS sekunder sama dengan 0,4 ampere Ini jawabannya ya Sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau di soal sudah diketahui nilai perbandingan jumlah Lilitan primer dan sekunder dalam suatu transformator Nah transformator ini dihubungkan dengan PLN Berarti ini nilai Berarti nilai tegangan ini adalah tegangan primer ya Nah sudah diketahui nilai kuat arus primer Ditanya tegangan sekunder dan arus sekundernya Maka untuk mengerjakannya Yang pertama sobat 100 gunakan hubungan tegangan dan lilitan Untuk transformator formulanya adalah VS banding VP sama dengan NS banding NP Untuk menghitung tegangan sekunder Berarti VS sama dengan NS per NP kalikan VP Sobat 100 masukkan angka Lakukan perhitungan ketemu kumparan sekunder Sekian volt Ini untuk menghitung tegangan sekunder ya Untuk menghitung arus sekunder Sobat 100 gunakan hubungan arus dan lilitan pada transformator Yang mana formulanya adalah IS banding IP sama dengan NP banding NS Untuk menghitung arus sekunder Berarti IS sama dengan NP per NS kalikan dengan arus primer Sobat 100 masukkan angka Lakukan perhitungan langsung ketemu ya Kuat arus sekunder itu sekian ampere Begitu ya sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inglis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100, selamat belajar ya